Ini ada lagi dari Putranto Pasorong Apakah mengatai orang gila atau mengejek pribadi seseorang di dalam grup WA Tergolong dalam perbuatan yang melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE Terima kasih Pak pencerahannya Ya, oke Nah, acuannya itu ada SKB itu tadi Apakah mengatai seseorang gila atau apapun Itu ada acuannya nggak? Ada dasarnya tidak? Itu kan bukan evaluasi, bukan penilaian, bukan pendapat Tapi itu sudah memojokkan seseorang gitu Menyimpulkan bahwa seseorang itu seperti itu Nah, itu kalau menurut saya Itu sudah bisa pencemaran nama baik Kalau dia tidak gila Kalau yang di sini gila itu tidak gila Itu sudah pencemaran nama baik Oh, bisa dilaporkan berarti ya Pak Ya, bisa Karena kalau Anda berhadapan saja dengan satu orang Kemudian Anda bilang gila Dia laporin ke polisi Memangnya proses itu Tidak akan jalan tuh Karena tidak ada saksi Iya kan Grup itu pasti terdiri dari banyak orang kan Namanya grup kan Lebih dari dua orang ya Nah, karena itu dia memenuhi kriteria umum Itu artinya Mencemarkan nama baik orang di depan umum Dan itu kena Itu bisa kalau itu Sepanjang yang dia katakan adalah bukan kenyataan Tapi, apa namanya Persepsi atau Apa Kata-kata yang menyudutkan seseorang Dan orang itu merasa tersinggung Medcom.id A part of Media Group Network